Saksopone adalah instrumen yang masih tergolong dalam aeropon, single riff, woodwind, woodwind instrumen. Saksopone biasanya terbuat dari logam dan dimainkan menggunakan single riff, seperti klarinet. Rumah tiup tina saksofon dibangun karena kecintaannya terhadap seni. Di situ mereka menyediakan alat-alat tiup dengan harga yang relatif murah, dan juga mengajari dengan gratis atau tanpa biaya. Rumah tiup tina saksofon dibuka untuk umum. Selain mengajari orang lain, Mas Isma juga pandai merawat saksofonnya. Melihat sosok saksofon, sepertinya susah untuk dimainkan, berat dan juga rumit, serta butuh nafas yang panjang. Tapi kesan pertama yang sering menipu, bermain saksofon ternyata mudah dan bisa dilakukan sambil bercanda. Meski termaksud keluarga alat tiup kayu, tapi jarang dijumpai saksofon yang terbuat dari kayu. Saksofon biasanya dibuat dari kuningan. Mengingat sifatnya yang mudah dibentuk, perlu ketelatenan untuk belajar banyak mengenai saksofon. Rumah tiup Jogja ini pertama kali berdiri tahun 2011, yang mendirikan saya. Ini dari dulunya saya masih pegawai kantor untuk pindah ke Jogja untuk membentuk rumah tiup ini. Sampai sekarang, ya masih saya sendiri juga dibantu dengan teman-teman yang silih berganti. Jadi orang tua saya memang ngurusin alat musik ini ya saya. Di sini dibilang meneruskan juga bukan, cuma akhirnya ini sudah jadi darah buat saya. Jadi ya apa ya, ya hari-harinya seperti itu. Saksofon adalah alat musik yang unik, sehingga teknik bermainnya berkembang seperti saat ini dan menjadikan saksofon sebagai alat musik yang sangat populer. Jika bukan kita yang mencetarikan dan ikut serta, siapa yang mengambil peran? Saya, Nabila Hairunisa, melaporkan. Terima kasih telah menonton!